Tak terasa sudah menginjak hari kelima, pertarungan sengit pun kian terasa, sedikit perbedaan kasta pun tidaklah apa, semangat membaralah yang paling utama. Niat Warden Walk malah jadi Warden Cas, lo kok bisa? Jadi gini ceritanya, desnya ini, nah, maunya main kakek walk dengan tujuan utama ngambil bangunan disini, yaitu air di van dan inferno. Nah, abis itu rencananya kakek tarik kesini, masuk ke dalam bersama pasukan, tapi ternyata apa, si kakek malah makin menjauh kesana, padahal pasukannya akan mulai dari sini, eh kakek malah kesana, alhasil ya gini, pasukannya jalan sendiri, kakeknya jalan sendiri, jadilah kakek cas. Tapi tetep aja, pasukannya masuk lewat sini, karena kalo lewat sana ya gak enak aja rasanya, masuknya ruwet, terus langsung berhadapan ama TH, berat, kasian ubi ungu kita, mereka tidak akan kuat. Dan ini untung saja bang gabuk bawanya ubi ungu super, kalo ubi ungu biasa pasti dah melayang dimakan si naga ini, serangan paduka yang satu ini kan area, plus ubi ungu gak disupport healer, ya pasti langsung abis. Tuh, ubi ungu super yang nyawanya tebel aja abis, apalagi yang biasa. Tapi disini ajaibnya tetep kuat dan kokoh, bisa sampe ngancurin tengahnya, walaupun tanpa support dari healer, tapi mereka tetep kuat. Dan apa kabar dengan si kakek, yak, masih asik disitu. Ternyata tidak terlalu buruk juga hasilnya, apakah ini akan menjadi meta baru kakek cas. Tapi dipikir-pikir ini tadi komplek juga, sangat pas pembagian serangannya, kakek di sisi kanan, pasukan di tengah, king dan mesin barak di sisi kiri. Abilitinya kakek pun ngambur juga, ya iyalah, uang jalan sendiri, mau ngabiliti siapa coba. Pada akhirnya kakek kita bertahan sampe akhir laga, diiringi sisa-sisa tanpa sihir dan peka, sebuah ketidaksengajaan, tapi malah berbuah kesempurnaan. Tuh liat, TH11 Bang Gabuk udah dihancurin sama Uchiha Madara, mana pake naga petir lagi, Bang Gabuk sangat tidak terima, sekarang saatnya balas dendam. Kalian pasti sering menemukan base ini juga, kita akan menyerang dengan ubi ungu, ini bisa jadi alternatif kalo kalian masih bingung cara menyerang base ini. Base seperti ini PRnya adalah bagian-bagian ini, dimana itu susah untuk kita raih, jadi gimana caranya, gini kawan-kawanku sekalian. Kotak yang ini kita suruh mesin ketapel untuk mengambilnya, abis itu yang atas kita pake queen walk, kita masukkan, dan nanti kita recall doi. Funneling dulu pinggirnya, resiko queen melipir itu kalo gak dipotong, jadi ya main aman aja kita ama. Nanti cukup ambil bangunan yang ada di kotak itu aja gak apa-apa, abis itu kita tarik kembali doi untuk dipersatukan dengan peka dan juga ubi ungunya. Jangan lupa main queen walk recall di TH11 healernya kerahin 4 dulu, spell recall level 2 cuma bisa menarik queen dan 4 healer, tapi kalo lupa ya gak apa-apa, bang gabuk kadang juga lupa kok. Sabar, tunggu ngambil exbow dulu, karena tujuan utamanya itu, kalo itu belum diambil udah di recall mah buat apa main recall. Nah sekarang waktunya Kiko. Embankan tugas ke king untuk melibas bagian sini, untuk menetralisir terlalu melipirnya ubi ungunya nanti, alias biar bisa masuk ke TH. Jangan lupa kasih jembatan kebenaran, kalo gak dikasih yakin erja kingnya sia-sia, bakal tetep melipir nanti, makanya jangan eman memberikan jembatan menuju kebenaran. Oke. Nah seperti itulah, entah gimana kalian mikirnya, pokoknya si ubi ungu harus bisa ketengah gitu aja, mau pake cara apapun terserah. Untuk pemilihan isi CC, sesuaikan aja, kalo mesinnya itu nanti bakal ditinggal di belakang kayak ini tadi, ya isi aja sama yang mobilitas, alias yang bisa nyusul pasukan dengan cepat. Contohnya ya hog ini, tapi kalo mesin ditaruh di jauh dan emang si mesin itu kerja sendiri ya isi aja ama yang tipenya itu bersih-bersih, YETI, PK, dan sejenisnya. Oke. Dengan isi yang tipenya adalah CC yang nyusul, mereka bisa jadi penyelamatan di akhir seperti ini, beda kalo mesinmu kerja sendiri ditaruh di pojokan, kalo isinya hog, dan mesinnya udah hancur sebelum pasukan datang, ya pasti hogmu gak maksimal, karena kerja sendiri, tanpa ada yang menemani. Gimana? Paham? Kalo gak yaudah. Ya begitulah, sedikit cara bermain queen walk recall ubi ungu, ulang-ulang aja kalo gak paham, kalo masih gak paham, anistal aja. Akhirnya bang gabuk nyoba kakek cas beneran, dan ternyata susah, sengaja ngejauhin kakek biar beliau gak bersatu bersama pasukan itu susah banget, kalo emang besnya gak cocok banget gitu susah, dua kali bang gabuk nyoba tetep hasilnya bersatu juga sama pasukannya. Ya wajar aja, beliau ditakdirkan jadi support, orang gabut mana yang mainin support main sendirian, siapa kalo bukan mamang gabuk. Lagipula kemungkinan besar juga dipastikan terjadi kelimitan, tau sendiri si kakek lemotnya bukan main, bisa-bisa aja kalo sabar nungguin lama, pasukannya ditahan dulu, tapi ya itu tadi, sudah dipastikan waktu akan menjadi halangan. Nah, sekarang bang gabuk bereksperimen, main minerhok tapi gak pake kuin, bukan gak pake kuin cas, tapi emang bener-bener gak pake kuin, penasaran? Enggak, yaudah. Sub indo by broth3rmax 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 Bangsat kau!